Pemirsa, 19 kapal pelaku illegal fishing berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Keberhasilan perangkapan mempertegas komitmen Menteri Sakti Wahyu Tenggono dalam meberantas praktik illegal, unregulatif, dan unregulatif atau illegal fishing. Beginilah situasi di perairan Indonesia yang rawan illegal fishing. Setiap hari, kapal pengawas perikanan terus menjaga setiap jengkal wilayah perairan Indonesia guna memastikan agar sumber daya kelautan dan perikanan terlindungi dari illegal fishing. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono dalam konferensi PES yang dilaksanakan secara virtual di stasiun PSDKP Ponterak mengatakan dalam satu minggu sejak tanggal 3 Juni hingga 8 Juni 2021 berhasil menangkap 3 kapal berbendera Malaysia, 7 kapal berbendera Vietnam, 2 kapal berbendera Filipina, dan 7 kapal berbendera Indonesia. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono yang memimpin langsung operasi kapal pengawas membeberkan, 4 kapal ditangkap di perairan Natuna Utara, 2 kapal ditangkap di Laut Sulawesi, selain itu KKP juga mengamankan kapal TRO Indonesia. Pada saat tanggal 3 Juni kita pertama menangkap ada 3 kapal dulu, 2 Vietnam, 1 Malaysia. Lalu kemudian di hari berikutnya, tanggal 5 Juni itu pas hari memerangi illegal fishing seluruh internasional, kita juga bisa melumpuhkan 7 kapal, 5 dari Vietnam, 3 dari Malaysia. Tidak berapa lemah lagi, kita juga melakukan penangkapan lagi tanggal 8, 2 kapal Filipina, dilanjutkan dengan 7 kapal Indonesia, tapi dia menunjukkan alat tangkap TRO dengan tidak dilengkapi dengan izin. Artinya dia juga illegal. Jadi, illegal dan mati gini, bukan hanya kapal-kapal asing, ya, kapal lokal pun, kalau dia tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dia tidak mengikuti aturan yang berlaku, tidak mengurus izin, terus kemudian menggunakan alat tangkap TRO, itu juga kami tindak. Sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 113 kapal yang terdiri dari 77 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan, dan 36 kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan, dengan cara yang merusak. Dari Pontianak, UUN Junior, INews melaporkan.